Rotate back Oh, live-nya sekarang gitu kali ya Oh, ini udah live streaming ya Halo, Assalamualaikum Gimana kabarnya teman-teman? Wah, ini screen-nya aku lama gak live streaming di YouTube Eh, gini ya, screen-nya harus berdiri Halo teman-teman, maaf aku gak tahu Gak tahu kalau udah on air katanya Karena screen-nya itu berdiri gitu Terima kasih yang telah bergabung Ya, kaget aku udah live Sekarang Dros ini gak bisa didirikan Sekarang YouTube berubah Anda gak bisa, um Bagaimana maksud Anda? Ya, sekarang saya harus berdiri Ya, saya gak tahu Karena lama-lama saya gak live streaming Tidak, tidak, tapi selama-lamanya saya gak news live streaming Ya, well, kita harus menjaga badanmu dulu Oke Ya, teman-teman Gimana kabarnya? Semoga semua sehat-sehat ya Stop it Ini aku jadinya gak bisa pergi ya Karena Apa ini? Tripodnya Gak bisa ditinggal Bisa Bisa Ambruk ya Aku ganti Apa namanya dulu Ganti Tripod dulu ya Sebentar Udah bisa Ini teman-teman Udah bisa Ambil video di rumah Ya, karena suratnya udah turun hari ini Ya, seneng banget Alhamdulillah semuanya lancar Apa itu? Gimana sih ceritanya? Mungkin pada penasaran Karena aku baca komen Banyak Oh, yang mbak ini bisa, mbak ini bisa gitu Nah, sebetulnya itu Ini urusannya bersama Ansuransi rumah ya Ansuransi rumah sebetulnya Jadi Ansuransi rumah itu Polisinya Gak Gak boleh Gak boleh Apa namanya Melakukan Video di rumah Karena Apapun aktivitas Di dalam rumah Kalau menghasilkan uang itu Termasuk dalam kategori bisnis Ya Karena Aku bikin video Menghasilkan uang Itu udah dihitung bisnis Jadi Home insurance Gak mau meng-cover gitu Ya, jadi Itu melanggar Ya, jadi Kalau aku mau Aku harus mengurus Ansuransi Satunya gitu Jadi aku punya Dua ansuransi Ya Jadi sekarang Udah oke ya Kenapa sih Ya Soalnya ganti tripod teman-teman Oke Nah Ceritanya begitu Jadi Tau kan Kalau di Kanada itu Mayoritas semua orang Yang punya rumah itu harus Punya asuransi Ya Home insurance Gitu loh Nah kalau Kalau rumahnya masih Apa itu Dalam Mortgage Atau KPR gitu Itu nanti Bank yang ambil alih Ceritanya gitu loh Terus kalau kita Melanggar Melanggar Asuransi rumah Kita gak Gak sesuai peraturan Itu Bisa Konsekuensinya Lima tahun Semua ansuransi Menolak Jadi itu bahaya Bang Kalau kalian rumahnya Masih mortgage Bang Akan mengambil gitu Suruh jual Karena Bang juga gak Mau resiko Kalau terjadi apa-apa Kan Gitu loh Jadi Panjang ya ceritanya Olah Bang Freddy Ini Bang Freddy Yang tadi aku kasih tau Pertama Gitu teman-teman Jadinya sekarang Aku udah oke lah Jadi Ansuransinya nih Sebetulnya banyak Ansuransi yang menolak Tiga kayaknya menolak Terus ini yang Ini yang Apa namanya Yang Yang melegalkan Ya jadi udah legal Aku pakai ansuransi Apa ya CFC CFC Nah itu Jadi semua Youtuber di Kanada Bisa mengajukan Ansuransi disini Ya kalau enggak Kalian Youtube kalian Termasuk melanggar Gitu Ya ibarat Bikin video di rumah Itu ibarat Kalian jualan Di rumah Gitu ya Karena jualan disini Enggak boleh ya Jadi harus Punya ansuransi Kalau aku udah Punya ansuransi Nah oke Jadi Kalau youtuber itu Semua harus Harus punya Kalau Mereka punya rumah sendiri Kalau masih ngontrak Enggak masalah Gitu loh Ya Sebetulnya apa Takutnya Orang sini Orang sini kan Kalau main ke rumah Gitu ya Jatuh kan Bisa digugat Ya bisa disu Gitu lah Terus nanti Kalau seandainya Aku Termasuk bisnis ya Seandainya ada orang Main ke Tempat aku Terus Jatuh Atau apa Nah Home insurans Enggak mau Meng cover Gitu Jadi yang meng cover Itu Commercial insurance Jadi ini Pakai commercial insurance Dari CFC Baik orangnya Jadi Pertahunnya Aku harus membayar 1.900 dolar Ya Pertahunnya Eh Bukan CFC California Fried chicken Bukan Itu kalau KFC Ini CFC CFC Ya Jadi ini Semuanya ada Apa itu Apa yang di cover Gitu semuanya Udah tertulis Disini Semua ada Nanti suratnya Yang Ini akan Dikirimkan Yang asli Seneng ya Ya lumayan Bayar banyak Kalau Udah bayar pajak Youtube aku Bayar pajak Tadi aku Telepon ke CRE juga Masih tau Kan aku Dikirimin surat Aku Harus Telepon ya CRE tuh Disini di Newfoundland Di East Kanada Jadi aku Nelpon gitu Duit aku Dari mana Gitu Aku harus Ngasih tau Ya Jadi aku tau Ngasih tau Aku gak perlu GST account Gitu Gak perlu Karena mereka Kamu bisnis Mana ini GST nya Pajak gitu Ditanya Aku gak ada Seharusnya ada Aku gak ada Karena bisnis aku Beda gitu Jadinya Ditanya Bisnis aku apa Uangnya dari mana Gitu Aku harus Ngasih tau Perpajakan disini Gitu Temen temen Sini ribet ya Gitu loh Ya jadi Sebenernya bukan Memerentah Yang ini Yang Yang bikin Itu kan Ansuransi Sebenernya Ansuransi rumah Selain Video-video Kalau kalian Posting foto-foto Lagi liburan Itu juga Dilarang ya Sebetulnya Itu termasuk Melanggar Contohnya Kalau Aku liburan Ke Indonesia Terus aku Posting-posting Di sosial media Itu melanggar Itu Ansuransi gak mau Nah terus Kalau terjadi Apa-apa Rumah aku Kayaknya Kecurian Nah Ansuransi gak mau Meng-cover itu Karena aku Udah posting Foto di sosial media Begitu Begitu loh Jadi Ceritanya Kita sendiri juga Kaget waktu Kita dikasih tau Ansuransi rumahmu Akan aku cancel Dalam Tanggal ini Gitu Wah Kita kalau di cancel Kita Konsekuensinya Kita gak Gak bisa Punya Ansuransi rumah Gitu Terus Kita punya Ansuransi yang Yang baru Kita lagi Runding Yaudah Kamu belum Tanda tangan Kamu yang cancel Maknanya Belum dia yang cancel Jadi aku yang cancel Yaudah Jadinya kita Ini Home insurance Ini yang sekarang Baru gitu Teman-teman Makanya Yang baru ini Ngasih tau Kamu jangan Posting video Apapun Di rumah Sebelum Ansuransi Satunya Datang gitu Kalau kamu Posting itu Termasuk melanggar Aku Against Violation Apa Violation Violation Gitu ya Jadi Kayak gitu Ibarat Kita Berfacebook Kita melanggar Peraturan Facebook Kita dapat Hukuman Gitu loh Teman-teman Ya Jadi ceritanya itu Begitu Against Violation Iya Iya Jadi Daripada aku Kena Masa Oh ini Orang Ansuransi Melihat Video aku Berjam Jam Teman-teman Mastikan aku Tidak Youtube Aku Tidak Tidak Kita Berjam Jam Melihat Video Kamu Aktifitasnya Apa Aja Makanya Langsung Kita Dapat Gitu Jadi tadi Pak Dopsen Udah Datang Ke kantornya Bayar Semuanya Langsung Oke Sekarang Kamu Boleh Live Makanya Tadi aku Bikin Video Ada Kassandra Itu Karena Kita Udah Ditelepon Gitu Teman-teman Ya Gitu Semuanya Diatur Tapi Peraturannya Jelas Semuanya Jelas Orang-orang Memang Gak Boleh Dagang Di Dalam Rumah Rumah Gak Boleh Masak Untuk Dijual Gitu Gak Boleh Tapi Kalau Kalian Punya Itu Mungkin Bisa Gitu Aku Juga Gak Ngerti Peraturannya Gimana Ya Itu Tadi Konsekuensinya Tentang Ansuransi Gitu Pemerintah Mungkin Masa Bodoh Yang Penting Dapat Duit Pajak Eh Bukan KFC CFC Ini Aku Lagi Sakit Eh Mbak Dinah Diana Terima Kasih Suaranya Lagi Serak Serak Oke Iya Petugasnya Gak Ngerti Kali Bahasa Aku Juga Bahasa Indonesia Ya Toh Mungkin Juga Gak Akan Ngerti Oke Kangan Bunik Bikin Video Masak Masak Lagi Tapi Kayaknya Live Streaming Kayak Gini Gak Asik Ya Soalnya Screennya Itu Kan Begini Ya Setengah Aja Jadi Gak Bisa Terima Kasih Teman Teman Hari Ini Aku Aturan Jalan Jalan Ngelihat Komplek Orang Lagi Halloween Tapi Aku Lagi Kurang Enak Badan Jadi Aku Cuma Di Rumah Aja Kassandra Juga Sakit Karissa Juga Sakit Jadi Aku Mau Jalan Ngikutin Siapa Gitu Jadi Aku Mau Keluar Juga Mau Ngikutin Siapa Kalau Kesendirian Nanti Malah Kena Masalah Lagi Gitu Ya Jadi Sebetulnya Disini Enak Dingin Sekarang Ya Oh Disini Udah Turun Salju Minggu Lalu Nanti Pas Bang Freddy Kesini Bakal Turun Salju Hari Weekend Bakal Turun Salju Iya Pada Sakit Aku Kan Sakit Beberapa Hari Gitu Ini Aku Lagi Mau Masak Kayaknya Enakan Live Streaming Di Facebook Ya Screennya Bisa Melebar Siang Pagi Terima Kasih Iya Bang Freddy Main Kesini Mau Black Friday Oke Terima Kasih Buny Disana Jam Berapa Disini Hari Senin Hari Senin Sore Ya Oke Michael J Fox Iya Aku Enggak Mau Ada Satu Eh Kalau Enggak Mau Nanti Ya Udah Bawa Aja Pulang Nanti Disini Hari Kamis Ada Salju Kamis Jumat Sabtu Minggu Ada Salju Bani Udah Bisa Bikin Wakti Rumah Udah Suratnya Udah Turun Ya Jadi Kalau Terjadi Apa-apa Kayak Aku Digugat Orang Dibawa Ke Pengadilan Gitu Ansuransi Bakal Meng-cover Tapi Jangan digugat Aku Tidak Ngapain Ya Gitu Jadi Disini Soal Gugat Meng-gugat Kayaknya Biasa Kali Ya Buktinya Semua Ansuransi Ada Gitu Pengacara Pengacara Yang Oh Kamu Main Ke rumah Temenmu Kamu Jatuh Ya Oh Aku Bisa Bawa Dia Ke Pengadilan Dia Gitu Ada Bang Freddy Nanti Kalau Kamu Kesini Jangan Jatuh Ya Awas Kalau Facebook Sama Youtube Peraturannya Beda Ya Oh Maksudnya Gimana Peraturannya Facebook Lebih ketat Facebook Facebook Lebih ketat Facebook Kalau Sekali Kalian Melanggar Kata Kalian Akan Dapat Warning Gitu Kalau Youtube Tiga Kali Kalian Meng-up Video Orang Youtube Kalian Akan Shutdown Kalau Facebook Juga Akan Saddown Sekali Aku Ngelaporin Orang Gitu Ya Aku Kalau Ngelaporin Orang Ya Aku Udah Bisa Karena Aku Punya Asuransi Oh Ini Orang Pakai Video Aku Ini Fake Gitu Nah Aku Bisa Buktikan Proofnya Itu Kalau Aku Bener-bener Ownernya Youtube Nikmatullah Sidah Gitu Nah Itu Facebook Bisa Ini Jadi Kalau Ada yang Aku Jadi Aku Kan Ada Di Facebook Banyak Belum Aku Inin Nah Itu Aku Sambil Meng 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 Dokumen Tersebut Itu Bisa Satdown Gitu Ya Karena Meng Video Orang Itu Dilarang Gitu Jadi Semua Itu Ada Peraturan Kalau Di Facebook Itu Komen Komen Kalian Melanggar Kata-kata Yang Tidak Senonoh Itu Juga Hate Speech Kayak Gitu Itu Gak Boleh Kalau Di Youtube Kan Bebas Kalau Di Facebook Malah Yang Nulis Komen Itu Melanggar Gitu Daniel Ada Kangen Lihat Mbak Ini Live Di Rumah Hai Mas Jati Mbak Ahmad Roni Saya Mau Lanjut Sarapan Mau Ngomong Silahkan Aku Mau Masak Aku Mau Masak Aku Akan Live Di Facebook Karena Itu HP Nggak Bisa Normal Rencana Kapan Pulang Kampung Mbak Hanifah Nanti Masih Masih Direncanakan Disana Selasa Oh disini Hari Senin Hari Senin Apa Hari Selasa Si What day Is today No I know What day I know October 31 What day Not Dead Oh Tomorrow Wednesday Right Hari 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 Selasa Ya Allah Aku bilang Hari Senin Hari 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 Selasa Kemarin Aku Ada Kelas Oh Kelas Aku Bagus Murid Penuh Penuh Semua Teman Teman Dari Berbagai Negara Ya Kalau Kalian Lihat Video Aku Yang Kemarin Aku Jarang Yang Nonton Sih Ya Pada Bosen Aku Ke Downtown Itu Bukan Demi Konten Aku Lagi Ada Kelas Gitu Aku Ngikutin Kelas Gitu Muridnya Ya Seumuran Aku Semua Pokoknya 20 Tahun Ke Atas Ada Yang Dari Jepang Korea Lebih Banyak Libanon Sri Lanka Terus Turki Ukraina Banyak Pokoknya Semua Dari Berbagai Negara Disitu Ya Jadi Lumayan Jadi Setiap Aku Ke Dalton Masuk Kelas Itu Aku Sambil Bikin Video Di Jalan Jadi Dalton Itu Disini Sepi Bukannya Oh Mbak Ini rumahnya Jauh Dari Kota Di Kota Aja Kayak Gitu Ngapain Enakan Di Daerah Kayak Gini Ya Orang Orang Udah Pada Gak Mau Tinggal Di Kota Di Kota Gak Ada Apapanya Gitu Ya Itu Mbak Siti Kuliner Di Taiwan Terima Kasih Udah Boleh Live Udah Boleh Ini Kan Mbak Nara Kan Udah Aku Kasih Tau Buny Apa Apa Sekolah Daniel Daniel Baik Iya Oke Ya Teman Teman Aku Cabut Aja Dulu Sekian Aja Karena Aku Mau Masak Oh Aturan Ladi Sambil Sambil Ini Sambil Potong Potong Begitu Nih Aku Udah Aku Siapin Memasak Konji Makanannya Bubur Terus Dari Beberapa Hari Mbak Maya Renata Ikut Kelas Apa Budhe Kelas Biar Biar Pinter Kelas Menulis Suamiku Kaget Beneran Kamu Mau Ikut Kelas Iyalah Laki Ngapain Gitu Malah Nanti Kalau kamu Pinter Disitu Kamu Pindah Ke College Ada Di College Alah Sekolah Sampai Ke College Ngapain Aku Cuman Ngisi Waktu Luang Aja Biar Pinter Otak Biar Jalan Gitu Mbak 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 Ratih Terima Terima Kasih Aku Lanjut Masa Sampai Teman Teman Pak Dopsen Sudah Nyalakan Lampu Semua Sekarang Musim Dingin Seljunya Terlalu Awal Wah Tiga Bulan Ya Allah Panjang Banget Pulang Tiga Bulan Tuh Kalau Saya Mana Bisa Pulang Tiga Bulan Iya Disini Kebanyakan Kalau Pulang Ke Indonesia Harus Lama Lama Biar Tidak Rugi Mbak Ini Di Kanada Rasis Tidak Sama Yang Pak Ejab Enggak Disini Banyak Teman Sekolah Aku Banyak Yang Muslim Banyak Yang Muslim Enggak Kalau Rasis Rasis Dimana Mana Ada Enggak Hanya Disini Aja Kalau Ketemu Orang Rasis Rasis Saja Orang Muslim Yang Rasis Juga Banyak Enggak Aku Buktinya Kemana Mana Pake Ejab Enggak Masalah Disini Orang Muslim Banyak Disini Mbak Inola Happy Mudik Bum Iya Bum Mbak Mudik Tiga Bulan Ya Allah Lama Banget Rumah Gimana Bu Oh Ya Ada Anak Pinter Bahasa Inggris Tinggal Dimana Manapun Betah Betah Itu Tidak Karena Bahasa Inggris Betah Itu Karena Dari Kita Sendiri Kalau Dasarnya Kita Betah Betah Sampai Cainis New Year Natalan Chinese New Year Di Hongkong Bu Chinese New Year Di Hongkong Malah Sepi Semuanya Tutup Finally Mbak Aziz Terima Kasih Iya Juga Iya Mbak Media Beledus Dulu Saya Dirasisin Di Malaysia Juga Pernah Di hotel Dirasisin Juga Pernah Dimana Mau Rasis Rasis Saja Tidak Nunggu Sampai Kanada Di Bali Dirasisin Saya Juga Pernah Beneran Pernah Saya Persaingan Kerja Di Kanada Tinggi Tidak Saya Tidak 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 Orang Yang Kelas Di Kelas Aku Itu Juga Juga Pada Kerja Mereka Mereka Tidak Malah Pak Dobson Ini Kalau Ngajar Staff Ada Yang Tidak Bisa Bahasa Inggris Juga Tidak Masalah Bisa Kerja Jadi Langseman Kayak Gitu Pada Yang Tidak Bisa Bahasa Inggris Terus Yang Kerja Jadi Staff Staff Di Sekolah Bantu Asisten Tidak Bisa Bahasa Inggris Banyak Kan Yang Dari Ukraina Tidak Bisa Bahasa Inggris Tidak Bisa Bahasa Inggris Mereka Bahasanya Bukan Inggris Jadi Di sini Kalau tidak Bahasa Inggris Kalian Bisa Belajar Gitu Di sini Ada Banyak Di Kanada Ya Memang Dipilih Yang Yang Pendidikannya Tinggi Tinggi Tapi Buktinya Di sini Yang Tidak Pendidikan Tinggi Yang Bisa Kerja Banyak Asal Mau Digaji UMR Aja Kali Gitu Oke Teman Teman Aku Mau Cabut Dulu Sekian Aja Kalau Kalian Mau Kita Gabung Di Facebook Aja Yuk Oke Terima Kasih Dan Maaf Loh Ini Suaranya Serak Serak Gimana Gitu Oke Semuanya Jaga diri Kalian Masing Yang Sehat Harus Jaga Kesehatan Jangan Sampai Sakit Yang Sakit Semoga Cepat Sembuh Oke Kalian Sudah November Happy November Yang Yang Apa Namanya Come here No You look pretty You like crackers Come here So time No No Nggak mau yaudah Yeah I don't know Where is your phone Ask Karissa No No Help Daddy To Watch The Door Oke Teman-teman Aku Cabut ya Terima Kasih Dan Yang Ulang Tahun Di Bulan November Selamat Ulang Tahun Semoga Panjang Umur Bye Bye